Kalian pengen gak sih jadi orang kaya hanya dengan ngikutin kebiasaan orang kaya aja? Coba ikutin cara yang satu ini. Ini cara yang aku rangkum dari kisahnya seseorang yang berhasil jadi jutawan setelah dia mencontoh 5 kebiasaan orang-orang kaya. Alan Corey adalah seorang pria asal Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, yang sukses menjadi jutawan atas jerih payahnya sendiri. Sekarang dia punya 366 unit properti dalam portfolio asetnya. Selain itu dia juga punya bisnis sendiri dan jadi pelatih bola basket di waktu luangnya. Sebelum bahas kebiasaan-kebiasaan apa aja yang dia tiru dari orang-orang kaya, aku mau cerita dulu tentang latar belakang si Corey ini. Jadi sekitar tahun 2001 dia pindah dari rumah orang tuanya di Atlanta ke New York. Saat itu dia masih 22 tahun dan udah punya cita-cita pengen jadi jutawan. Tapi karena gak punya banyak koneksi atau mentor, jadi Corey gak punya banyak pilihan selain menjadikan orang-orang kaya di sekitarnya sebagai inspirasi. Inspirasi itu datang dari dua pelatih basket di sekolahnya. Ada yang merangkap bisnis perlengkapan medis dan satunya lagi ternyata investor real estate. Kalau kata Corey, tanpa pengaruh orang-orang kaya itu, dia gak akan bisa mewujudkan impiannya untuk jadi jutawan sekarang. Nah, ini dia 5 kebiasaan orang-orang kaya yang ditiru Corey yang membuat dia mendapatkan 1 juta dolar pertamanya. Pertama, kekayaan gak perlu terlihat lewat pakaian seperti jas dan dasi. Corey bilang dia gak pernah liat pelatih basketnya pake-pakaian apapun selain baju olahraga. Karena si pelatih itu punya bisnis sendiri, jadi dia adalah bos bagi dirinya sendiri dan bisa berpakaian sesuka mereka. Ini kontras banget sama penampilan orang tua teman-teman yang Corey liat sepulang sekolah. Orang-orang dewasa itu keliatan kelelahan dan masih pake setelan kerja mereka. Perbedaan inilah yang ditangkap Corey sebagai inspirasi. Dia melihat orang-orang kaya tuh lebih punya kebebasan dan bisa jadi diri mereka sendiri. Sehingga Corey gak lagi melihat sesuatu dari penampakan luarnya aja. Dia memilih untuk fokus berinvestasi pada kualitas hidupnya di luar pekerjaan. Corey bahkan mengaku kalau sampai sekarang dia masih belum tahu gimana cara mengikat dasi. Kedua, fokus pada kelebihan atau kekuatan yang dimiliki. Jadi dulu waktu sekolah, Corey tuh gak jago ngeshoot bola basket kering. Meskipun kayak gitu, pelatihnya gak maksa Corey untuk harus punya skill itu. Karena dia tahu Corey udah hebat soal defense atau bertahan. Nah, skill Corey itulah yang terus-menerus diasah oleh pelatihnya. Jadi, menurut Corey, pelatih basketnya itu mengajarkan bahwa setiap orang punya kelemahan dan itu bukan masalah. Pemain basket yang kemampuannya serba bisa gak selalu mampu lolos ke NBA. Tapi, pemain yang ekspert di skill tertentu seringkali bisa lolos. Nah, kalau bicara soal kekayaan, Corey menyarankan kepada kita untuk menjadi yang terbaik dalam satu hal. Kayak misalnya Corey sendiri, dia punya insting yang kuat untuk menemukan pemilik rumah yang pengen ngejual rumahnya, tapi gak dijual di pasaran. Corey fokus pada keahliannya itu daripada mengincar rumah yang sama seperti orang lain. Ternyata, strategi ini menghasilkan lebih banyak penjualan dan peluang jaringan bagi Corey. Ketiga, luangkan waktu untuk hal-hal yang penting. Menurut Corey, dia yakin kalau dua pelatih basketnya bisa ngurus bisnis mereka dari pagi sampai sore supaya bisa dapat uang lebih banyak. Tapi, karena mereka paham bahwa waktu adalah komunitas paling berharga, mereka meluangkan sore harinya untuk melatih anak-anak bermain basket. Dari situ, Corey belajar bahwa kekayaan yang sejati itu tentang mengabdikan waktunya untuk hal-hal yang benar-benar berarti buat dia. Dia fokus berinvestasi di real estate dan membangun bisnisnya supaya nanti di masa depan, dia gak perlu menghabiskan waktu 40 jam seminggu di kantor. Sekarang, portofolio asetnya Corey dikelola sama manajer properti dan dia juga punya asisten virtual. Jadi, Corey punya kebebasan untuk menjalani hari-harinya, kayak misalnya ngelatih basket atau quality time bareng keluarganya. Keempat, jangan serakah. Kata Corey, keserakahan bukanlah syarat untuk bisa hidup kaya raya. Itu dia lihat dari bagaimana kedua pelatih basketnya selalu begitu royal dan ikhlas soal waktu dan perhatian kepada anak-anak yang mereka latih. Nah, Corey sendiri sering ngasih masukan dan koneksi pada para pemilik rumah karena bisa bantu orang ngejual rumah tuh menimbulkan efek kepuasan dan kebahagiaan buat dia. Karena Corey suka bantuin orang lain, bisnisnya jadi punya reputasi yang bagus, dapat banyak deal penjualan di luar market, dan ngebantu mendongkrak prospek bisnisnya juga. Corey bilang, orang yang benar-benar kaya tuh memberi tanpa pamrih. Dari situ, imbalan yang mereka peroleh justru bisa jadi sangat besar. Kelima, menghargai usaha di atas segalanya. Corey melihat pelatihnya selalu menghargai kerja keras dan gak pernah minta tim basketnya bisa sempurna. Kalau misalnya mereka mencoba hal-hal baru, mereka gak selalu langsung berhasil, pastinya ada trial dan error juga. Nah, Corey berasumsi kalau para pelatihnya menerapkan cara yang sama dalam menjalankan bisnis mereka. Jadi, terus mencoba dan berusaha adalah cara kita untuk mencapai puncak keberhasilan di bisnis. Gak ada jalan pintas. Corey ngebangun reputasinya sebagai seseorang yang siap mengupayakan apapun untuk kliennya. Corey fokus pada proses dan usaha yang menurutnya membawa dia lebih dekat pada kesuksesannya sekarang. Oke, jadi gitu ya. Semoga kalian paham dan bisa mengikuti jejak Alan Corey yang berhasil jadi jutawan setelah mencontoh 5 kebiasaan orang-orang kaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen tips apa lagi yang kamu butuhkan seputar finansial. Terima kasih sudah menonton.